Intro Selamat siang, Pemirsa Andamnya Sikantri Brata Headline Kupul 14 waktu Indonesia bagian Barat Presiden Republik Indonesia, Jokowi Dodo melontarkan puji yang terhadap transformasi besar-besaran melalui jaring yang telah dilakukan Mahkamah Agung Hal tersebut dikemukakan Jokowi saat memberikan pengarahan dalam sujang Teno Ustimewa laporan tahunan Mahkamah Agung Jokowi mengatakan pandemi COVID-19 telah mengubah seluruh tatanan kehidupan secara drastis Mendorong penerapan secara baru termasuk penyelenggara peradilan yang secara tidak langsung dipaksa bertransformasi lebih cepat Jokowi mengingatkan bahwa akselerasi penggunaan teknologi bukanlah tujuan akhir Percepat penggunaan teknologi merupakan salah satu bertransformasi yang lebih luas dan lebih besar Jokowi berharap agar Mahkamah Agung bisa semakin meningkatkan kualitas aplikasi e-court Termasuk standarisasi kewajiban para pihak, pemeriksaan saksi hingga ahli secara daring Tim Liputan melaporkan Presiden Republik Indonesia, Jokowi bertolak menuju Kalimantan Kuatan Untuk meresmikan sekaligus meninjau bendungan Paping di Desa Bukitak Jaya, Kabupaten Paping Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, B.I. Mahmudin mengatakan Jokowi dan rombongan lepas landas dari pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Pukul 7.30 waktu Indonesia Begian Barat Bendungan Tapin merupakan salah satu proyek pembangunan bendungan dalam periode 2015-2019 Bendungan Tapin memiliki kapasitas tampung 70,52 meter kubik Bendungan ini berpotensi memberikan layanan irigasi di Kabupaten Tapin seluas 5.472 hektare Selain itu, dalam kunjungan kerja kali ini Jokowi direncanakan meninjau relokasi rumah warga yang terdampak pembangunan bendungan tersebut Selepas rangkaian acara, Presiden bersama rombongan terbatas akan langsung kembali menuju Jakarta Tim Liputan melaporkan Demikian Tri Blata Headline hari ini tetap memakai masker fatuhi protokol kesehatan Sampai jumpa, salam Tri Blata Dima kasih kerana menonton!